Aku tahu. Berhenti di tengah jalan sepi di tengah malam bukanlah ide yang baik. Tapi mesin mobilku tiba-tiba mati. Semua lampu dalam mobil padam seketika. Dan yang tersisa hanyalah sinar rembulan yang memantulkan bayanganku. Mencoba menyalakan mesin berulang kali namun sia-sia. Kutelusuri sekitarnya dengan ponsel di tangan mencari sinyal untuk menelepon bantuan. Namun seperti yang kuduga ponselku juga tak berfungsi. Saat aku berdiri di pinggir jalan, sebuah aroma bunga kantil menyeruak masuk ke hidungku. Aneh sebab sekitar situ hanya hamparan sawah dan pohon beringin tua. Dari kejauhan, ku dengar suara tangisan yang lembut seperti suara wanita menangis. Suaranya semakin dekat mengarah padaku. Kucoba mencari sumber suara itu tapi yang kulihat hanya hamparan sawah yang diterangi rembulan. Tiba-tiba, tangisan itu berubah menjadi suara tawa yang menggema, membuat bulu kudukku berdiri. Aku ingin lari, tapi kaki ini terasa berat. Sesekali aku merasa ada sesuatu yang menyentuh rambutku, seperti jari-jari halus seorang wanita. Tanpa berpikir panjang, ku coba berlari kembali ke mobilku, berharap mesin mobil bisa menyala kembali. Namun, tepat saat aku mendekat, aku melihat sosok wanita berkebaya putih dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya pucat dengan mata yang memerah. Dia tergantung terbalik di atas mobilku, sambil menatapku dengan senyum menyeramkan. Sudah lama aku menunggumu, bisiknya dengan suara serak. Namun, bibirnya tak bergerak sama sekali. Aku terpaku tak bisa bergerak. Air mataku mengalir tanpa henti saat dia mulai mendekat denganku. Dia terus mengambang mendekat, dan setiap kali dia mendekat, suhu di sekitarku semakin dingin. Ketika cara antara kami tinggal beberapa sentimeter, dia berbisik, Kenapa kau menggangguku? Aku tak mengerti maksudnya. Aku hanya ingin pulang. Tiba-tiba, sosok wanita itu lenyap meninggalkanku sendirian dalam kegelapan. Hanya suara jantungku yang berdegup kencang. Tak lama kemudian, suara tangisan kembali terdengar kali ini dari arah belakangku. Aku berbalik perlahan dan kulihat sosok yang sama Pontianak, dengan mata yang memancarkan amarah. Dia mengambang mendekatiku, tapi kali ini dia membawa sesuatu. Sebuah bayi yang menangis. Anakku, kenapa kau ambil anakku? Teriaknya dengan suara parau. Aku terkejut, tak mengerti apa yang dia bicarakan. Aku tidak mengambil siapa-siapa. Tolong lepaskan aku. Sergahku dengan suara gementar. Pontianak itu semakin mendekat. Tajam menatap mataku. Dalam sekejap, dia berada di depanku. Memegang wajahku dengan kedua tangannya yang dingin bak es. Pulangkan anakku, atau kau akan menyesal. Sebelum aku bisa menjawab, tiba-tiba mobilku menyala dengan sendirinya. Lampu depannya menyinari wajah Pontianak yang kini tampak marah. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat masuk ke mobil dan menginjak gas sekuat-kuatnya. Pontianak itu berteriak dengan suara yang menggetarkan. Meskipun aku sudah menjauh darinya, teriakannya masih terdengar jelas di telingaku. Beberapa menit kemudian, mobilku tiba di sebuah kampung. Aku berhenti di rumah terdekat dan meminta tolong. Seorang nenek keluar dari rumah itu, dia tampak ketakutan saat aku menceritakan apa yang baru saja terjadi. Kau beruntung masih hidup, katanya dengan suara getir. Pontianak itu adalah arwah wanita yang meninggal saat melahirkan. Dia percaya bahwa bayinya diambil oleh seseorang. Setiap malam purnama, dia mencari bayinya dan menuntut balas kepada siapa saja yang dia temui. Mendengar cerita nenek itu, aku merasa ngeri. Aku hanya ingin pulang dan melupakan semuanya. Namun sebelum aku pergi, nenek itu memberikanku sebuah kalung dengan liontin berbentuk bunga kantil. Ini akan melindungimu, katanya. Sejak malam itu, aku tak pernah lagi melintasi jalan tersebut, terlebih saat bulan purnama. Namun, sesekali saat malam tiba, aku masih bisa mendengar suara tangisan dan tawa pontianak yang menyeramkan mengingatkanku pada malam yang tak pernah inginku ingat kembali.